Ramadan 1445 Hijriah, beragam jenis takjil dijual depan Masjid Raya Al-Fatah, Ambon. Beraneka ragam jenis takjil dijual dalam lokasi Jalan Sultan Babullah depan Masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon. Aneka jenis takjil yang dijual mulai dari kue-kue, gorengan hingga minuman dingin, kolak ubi dan pisang. Ibu Shandra, salah seorang penjual takjil yang setiap bulan Ramadan selalu berjualan di depan Masjid Raya Al-Fatah Satiwoncari Tim Demes Media Group menjelaskan, pada awal hari pertama Ramadan pendapatan mereka cukup tinggi. Hal ini dikarenakan banyak sekali pembeli yang datang berbelanja di hari pertama Ramadan hingga masuk hari ketiga. Ia mengatakan penjualan takjil setiap harinya dapat mencapai Rp1.000.000 sampai dengan Rp1.500.000. Namun jika hasil bersih yang diterima mencapai Rp300.000 setiap hari. Ia menjelaskan walaupun puasa telah berjalan 3 hari, namun ia merasa adanya perubahan pendapatan dibandingkan dengan tahun 2020. Tiga yang lalu, karena banyak yang datang untuk berbelanja. Kedapatan, kalau jualan hadis, Alhamdulillah dapat Rp1.500.000. Mau saja kalau untung, kalau untung berarti bisa sampai Rp300.000.000. Itu untungan dari ambil orang hingga pui. Wajib gorengan. Lalu wajib berjual Rp2.500.000 kalau gorengan ada tergantung, ada Rp35.000.000, ada Rp2.500.000. Titin Tanke, yang juga berjualan takjil pada lokasi yang sama menuturkan, beragam kue yang dijual sebagian adalah titipan dari orang lain untuk dijual, di mana hasil yang didapati nanti akan diberi fee oleh pemiliknya. Sementara kue miliknya dapat memberikan keuntungan Rp200.000 hingga Rp300.000.000 setiap hari. Kue miliknya dapat memberikan keuntungan Rp300.000.000. Begitupun pengakuan dari Tia, penjual beragam takjil termasuk korma, saus, atau makan yang sering dibeli sebagai pembuka saat waktu berbuka puasa. Tia mengatakan di hari pertama hingga masuk hari ketiga dan sempat hujan. Namun, penjualan tetap lancar. Karena pembelian datang cukup banyak. Ia berharap kondisi ini akan terus berlanjut sepanjang Ramadan. Di mana minat warga untuk membeli takjil di depan Masjid Rai Al-Fatah cukup tinggi. Dan bukan saja dari bahasudara muslim, tetapi juga dari bahasudara Kristen yang juga memanfaatkan momen Ramadan untuk berbelanja makanan takjil. Dari hari pertama cukup baik. Walaupun sempat hujan, walaupun sempat sunyi, tapi penjualan tetap baik. Kue apa yang dari Sukayorong? Biasanya gorengan. Deput ke bakuan atau master, risol. Pendapatannya berarti? Pendapatannya? Pendapatannya. Bisa sampai. Bisa sampai. Seperti diketahui, berbagai jenis kue dan minuman berbuka puasa dapat ditemukan di tempat-tempat penjualan takjil seperti asidah, bubur kacang ijo, kolak, waji, gogos, dan beraneka kue lainnya termasuk jajaran es campur dan kurma. Beragam takjil tersebut semuanya bisa Anda dapatkan pada sejumlah lokasi tempat penjualan takjil seperti pada lokasi depan Masjid Al-Fatah dan Masjid Jami, termasuk juga pada lokasi negeri Batu Merah dan beberapa lokasi lainnya. Terima kasih telah menonton!